Halo kawan-kawan semuanya, selamat siang, semangat aktivitas di akhir pekan ini. Oke, kali ini aku akan eksekusi kembali cookies, durian, keju yang rasanya sangat renyak, tentu saja lumer di mulut. Oke, ikuti aja video ini dan cara membuatnya tentu saja. Ikuti step by stepnya, stay tune. Yeah, bahan-bahannya sudah kupersiapkan sebelumnya. Nah, di sini ada kuning telur, kemudian ada holman, margarin, gula halus, susu bubuk, dan ada tepung terigu serbaguna, pop es rasa durian, garam, dan vanila. Oke, kita langsung aja ikuti step by stepnya. Oke, sekarang kita akan eksekusi untuk bahan cookies duriannya. Kita masukkan margarin dan holman-nya. Kemudian, gula halusnya. Vanila dan garam. Pop esnya. Kemudian telurnya. Oke, kemudian kita akan mengocok adonannya. Nah, ini sudah tercampur rata, kemudian kita akan membersihkannya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masukkan ini, susu bubuknya. Kita aduk. Dan kemudian kita aduk sampai merata. Dan kemudian kita aduk sampai merata. Nah, ini sudah tercampur rata dan kemudian kita akan mencetak adonannya. Ini dia untuk toppingnya. Ini dia untuk toppingnya ada keju yang sudah aku iris-iris bentuk memanjang seperti ini. Dan ini selai rasa durian. Oke, kita akan menghias cookiesnya. Sekarang kita akan membuat adonannya dan kita ambil sedikit adonan seperti ini. Kemudian kita bulatkan dan kita bentuk memanjang seperti ini. Dan di atasnya kita akan menyimpan irisan kejunya seperti ini. Kita tekan. Kemudian kita rapihkan. Oke, jadinya seperti ini. Dan kemudian kita simpan di atas loyang. Kita ambil kembali adonan. Dan kita bulatkan. Kemudian kita bentuk memanjang. Kita ambil kembali keju atau irisan kejunya. Dan kita simpan di atas cookiesnya seperti ini. Untuk besar kecilnya tergantung selera masing-masing. Nah, seperti ini. Kita simpan kembali di atas loyang. Kita ambil kembali adonannya dan kita pulatkan seperti tadi. Oke, seperti ini. Kita simpan. Kita ambil lagi. Oke. Oke. Kita panggang kukisnya seperti ini. Dan kebetulan tadi aku sudah membuat sebelumnya. Akhir jadinya seperti ini. Dan kemudian kita akan memanggang kukisnya. Oke, kita panggang kukisnya. dengan temperatur seperti biasa 150 derajat celcius. Selama 20-25 menit. Dengan api atas dan bawah. Tentu saja kita akan menunggunya sampai matang. Oke. kemudian kita mulakan. 동안左 j filho Tepungan berat. ONE oke setelah selesai dihias dengan selai duriannya kemudian kita akan memanggang dengan api atas selama 5 menit untuk mengeringkan selai duriannya oke kita akan memanggang sudah selesai deh kukisnya oke thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton videoku dan yang belum subscribe like dan komennya silahkan di subscribe like dan komennya dan jangan lupa tekan tanda loncengnya oke thank you buat semuanya yudada bye bye assalamualaikum da